oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi balik lagi di channel saya channel yang memberikan tutorial tutorial berbahagia buat kalian semuanya oke jadi kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat cover atau cara menisipkan gambar untuk background atau cover data-data yang akan kita buat Oke langsung aja kita kita masuk ke tutorialnya jangan lama-lama nanti temen-temen jenuh Oke kita langsung masuk Oke disini saya langsung aja bikin data baru Oke nah tadi kalau kita sudah buat data baru langsung aja kita pilih ini insert teman-teman Oke nah kalau teman-teman mau tuliskan tekstnya dulu berkat apa dokumen apa boleh kita misalnya kita bikin dulu tulisan di sini dokumen misalnya Oke teman-teman saya zoom dulu biar jelas nah dokumen misalnya Oke center nah kalau jarak yang terlalu jauh kita pakai ini teman-teman kita edit dulu nah kita pakai nospasi karena nanti jaraknya itu kita yang netting nah oke dokumen misalnya disini kita bikin dokumen anggaran anggaran pendapatan belanja desa misalnya oke disini kita terus misalnya ada yang mau kita tambahkan silahkan kita tambahkan itu teman-teman kalau enggak ya kita biarin aja seperti ini oke karena disini ada lanjutannya saya tambahkan sedikit eh misalnya desa apa desa gini ya biasanya ini untuk cover apa backup teman-teman yang kerja di desa atau di kampung atau di keluarga tahu ini atau di Kecamatan tahu dia oke sampai disini kita terus misalnya sini tahun anggaran ini kita pakai 2020 aja oke kalau disini mau kita tambahkan Kecamatan bisa teman-teman langsung teman-teman langsung aja di sini oke nah jadi kalau mau teman-teman mau biar rapih silahkan teman-teman blok tekan sip kiri kursornya tarik ke atas teman-teman nah disini kita pilih yang ini atau center text oke nah jika sudah center udah sama sama tengah atau kalau bahasa ininya dia rata tengah teman-teman kita besarin dulu hurufnya kita pakai ukuran kebesaran ini kita pakai ukuran 16 biar enggak terlalu besar yang ini bisa kita besarin sampai dua-dua oke mantul ya teman-teman set nah jadi disini kita untuk mengatur jarak pilih yang ini dan teman-teman ikutin aja secara detail secara-cara yang saya tutorial kan ini oke nah ini terlalu jauh kita pakai 1,115 nah oke kalau udah seperti ini untuk mengganti jenis tulisan disini teman-teman mengganti jenis tulisan kita pakai yang tims roman aja ya oke tims roman oke karena ini terlalu besar kita bikin 15 teman-teman ini kita ketikin aja mungkin teman-teman kalau cari nggak bakal ketemu 15 nya ada kok cuma ada 14-16 caranya kita manual aja tulis 15 gitu teman-teman ya Oke sampai sini teman-teman sudah mungkin sudah paham ya eh sorry nah tinggal kita ke pokok bahasan kita atau tuh pokok dari tutorial yang saya akan tahu ya kita langsung aja pilih insert insert ini fungsinya untuk menambahkan sesuatu teman-teman bisa misalnya ada kayak gini nih kita mau tambahkan smile tambahkan kotak atau kalau tambahkan anak panah bisa tapi karena yang saya tutorial kan adalah cara membuat cover atau menambah gambar di cover data-data teman-teman jadi kita kasih dulu nanti untuk berikutnya untuk menambah atau membuat menginsertkan save atau data garis kita di tutorial berikutnya oke kita langsung insert ini adalah gambar logo Garuda atau logo lambang Indonesia gitu ya lambang negara kita oke teman-teman mungkin sampai di sini teman-teman bingung jadi seandainya teman-teman naikin ke atas dia timpah-timpah seperti ini temen-temen nah kan otomatis teman-teman bingung kan kok bisa sih nah kan kata-kata kan tenang teman-teman tinggal pilih yang ini teman-teman klik gambar dulu pilih yang text wrapping fungsinya text wrapping ini adalah agar tulisan yang kita tulis di atas atau dibawah atau di tengah itu enggak berpengaruh dengan gambar kita enggak berpindah ya misalnya disini kita pilih yang ini kalau untuk menambahkan gambar agar tulisannya enggak tabur kita pilih yang behind text oke nah teman-teman lihat di sini tulisannya enggak nimpah-nimpah teman-teman tuh walaupun teman-teman geser ke tulis ini juga enggak masalah ya nah tulisannya enggak enggak berpindah-pindah itu nah oke sampai di sini semoga teman-teman paham ya oke nah bisa teman-teman lihat ya jelas di sini caranya ikutin aja kalau teman-teman mau tahu lagi mau pasti bisa teman-teman selagi mau belajar maksudnya oke nah jadi walaupun kita tulis teks di sini atau kita tulis teks ini ya misalnya ya kita tulis teks apalah di sini masing-masing itu ya nah misalnya nih saya enter dulu coba oke nah memang ikut dia ikut kebawah cuman kalau kita pindahin sini enggak mau berpengaruh teman-teman tetap aja dia di atas gambar itu ada salah salah satu cara menambah gambar di data kita atau sebagian untuk membuat cover data atau cover dokumen teman-teman misalnya kita bisa di sini tambahkan lagi datanya oke sini kita tambahkan teman-teman lagi misalnya kita bikin desa pendalam gitu ya enam samatan merah timur timur kabupaten tulang bawang-bawang ya aku paten hit kok jauh-jauh nah tahun anggaran 2020 oke teman-teman kita blog lagi kita perbesar kita pakai penambah sama seperti atas kita rubah dulu tulis jenis tulisannya kita pakai yang teman-teman oke teman-teman mungkin di sini bukan hanya tutorial bagaimana cara menambahkan gambar sini juga saya memberi tutorial bagaimana merubah jenis tulisan merubah ukuran tulisan dan bagaimana cara ibaratkan menambah gambar atau insert insert itu fungsinya sudah saya jelaskan tadi untuk menambahkan gambar atau jenisnya dan berubah teks tadi fungsinya untuk agar tulisan kita tidak berpindah acak-acakan ketika data kita kita tambahin gambar atau kita insert gambar oke teman-teman coba kita perkecil dulu oke kita perkecil lagi agar bisa nah jadi apa nggak indah teman-teman kalau kelihatannya kalian seperti ini nih nah kan kalau data-data teman-teman bisa seperti ini kan baik bagus dan unik oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat kalau kalian suka silahkan like kalau kalian mau bertanya silahkan berkomentar di kolom komentar dan kalau kalian ingin terus memantau ingin tahu menambah ilmu teman-teman langsung saja subscribe channel saya dan nantikan video tutorial berikutnya dari saya dan terima kasih udah mampir channel saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati